Halo assalamualaikum apakah baru semuanya ketemu lagi nih dengan channel Kezia Lovers Jalan-jalan virtual kita kali ini kita mau ke daerah Garut Jawa Barat Jadi Kezia itu berangkat dari jam 22.30 waktu Indonesia Barat itu baru jalan loh guys dari rumah Dan sampai di Garut itu sudah pagi jadi memang kita tuh banyak mampir di rest area ya guys Asik ya selama dalam perjalanan ini kita ditemani oleh banyak pepohonan dan view pegunungan Dan udaranya udah pasti banget tuh sejuk adem banget deh Selama masih dalam perjalanan jangan lupa ya klik lonceng notifikasi dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Jadi kamu gak akan ketinggalan nih konten-konten dari Kezia Lovers Konten kita kali ini kita mau nge-review salah satu hotel nih di Garut Dan cocok banget sama perjalanan kita nih nama hotelnya Namanya Mulih Kadesa Wah ini pas banget nih penasaran dengan hotelnya ikuti yuk perjalanan Kezia Mulih Kadesa berada di dalam kawasan yang sangat asri banget Hotel ini menampilkan arsitektur yang sangat tradisional dari bambu dan kayu Area di dalamnya sangat luas banget loh guys Nah dari tempat parkiran tadi kamu mau menuju kamar kamu akan ditemani pepohonan yang sangat rindang Di Mulih Kadesa ini menyajikan pemandangan bukit serta udara yang sangat sejuk banget Jadi bisa buat pilihan yang tepat nih kalau kamu mau istirahat yang tenang Jauh dari bising dan polusinya kota Wah ini tepat banget nih Jadi tempat ini mempunyai banyak fasilitas Beberapa tipe kamar diantaranya adalah tipe kamar Cikurai dan Papandayan Nah ini salah satu tipe yang recommended juga ya Dan disini juga ada area playground buat anak-anak yang alami banget di atas rumput Dan ditemani banyak pohon rindangnya Hotel Mulih Kadesa ini sangat asri banget ya guys Jadi ini kelihatan dari semua tipe kamar berdiri di atas sebuah kolam atau balong yang bahasa Sundanya Nah ini pemandangannya memang langsung ya kita bisa melihat bukit dan pegunungan Yuk sekarang kita review kamar hotelnya dan kita akan mendapatkan fasilitas apa aja sih di dalam kamarnya Karena setiap kamar ada di atas kolam Jadi disini ada beberapa anak tangga yang harus kamu naikin ya guys Nah ini dia Dan ini dia fasilitas yang disediakan di dalam kamarnya Wah kita baru masuk nih kita lihat interior desainnya itu semua Dengan konsep kayu dan bambu ya guys sampai ke atapnya Karena hotel ini berkonsep kita seperti pulang ke pedesaan Nah jadi semua fasilitas yang di dalam sini tidak terlalu modern ya guys Jadi ini benar-benar kita seperti pulang ke desa yang fasilitasnya seadanya banget Nah ini ada shower set tapi ya untuk handuk kamu harus bawa sendiri dari rumah ya Dan sekarang kita memasuki toiletnya Nah toilet disini udah toilet duduk Ada westafel juga Ada kaca dan Dan bagusnya tuh disini sudah ada air panas ya Atau water heater Nah untuk tea setnya disini disediakan kopi susu Ada teh dan ada dua air mineral Juga ada teh kopa manasnya Tapi salutnya di kamar ini tuh banyak colokan loh guys Wah asik ya Jadi tuh betapa pentingnya colokan di jaman sekarang Nah disini juga ada telepon Dan ada beberapa menu yang tersedia Dan kita bisa langsung calling ke restonya Karena disini jendelanya banyak dan cukup besar Jadi pencahayaan dan sirkulasi udaranya cukup bagus banget Nah disini lihat dong Ada colokan sampai di balkonnya kamar Keren kan Asik banget ya paling suka Kalau banyak colokan di mana-mana Nah di tipe kamar hotel papandayan ini Ada connecting roomnya loh guys Wah ini asik banget nih Kalau kamu datang sama keluarga besar kamu Atau teman-teman kamu nih Dan di connecting roomnya ini Ternyata bukan pintu Langsung ketemu pintu loh guys Disini ada ruangan kecil Ada tempat duduknya Dan kamu bisa tambah bednya loh Nah itu keren banget Wah asik ya kalau kita bisa kumpul-kumpul Kumpul-kumpul bersama keluarga Yuk sekarang Kezia mau eksplor hotel ini lagi Dan fasilitas apa sih yang akan kita dapatkan lagi nih Di hotel yang sangat luas ini Ternyata selain fasilitas di dalam hotel Kamuli Desa ini Kita juga bisa loh berwisata alam Yang dekat-dekat dari hotel ini Ternyata ada pemandian air panas Ada water park Jadi banyak banget ya Kamu bisa search deh di google Nah itu tuh asik banget Jadi gak terlalu jauh lagi Kalau kamu mau berwisata alam Selama pandemik ini Ternyata hotel Muli Kadesa ini Mempunyai dampak yang sangat besar ya guys Jadi restorannya tuh gak buka Jadi hanya hotelnya dan itu pun dibuka Hanya 75% Dari 26 kamar Hanya dibuka 16 kamar aja Kalau denger dari beberapa tamu Yang sudah pernah menginap Di hotel Muli Kadesa ini Sebelum pandemik Hotel ini tuh keren abis loh guys Jadi mereka ini punya banyak balong ya Dan di depan restoran ini Balong-balongnya ini Ada gazebo juga yang bisa kamu nikmati Dan di depan kamar itu Sebenarnya tuh ada sawah Yang bisa kamu nikmati juga Nah ini dia Area restorannya yang Kalau dibilang agak kurang ya Dirawat Tapi mudah-mudahan ke depannya Lebih baik ya Dan perkembangannya pun Jauh lebih baik Dan untuk staff karyawan Yang di Muli Kadesa ini Itu semuanya ramah banget Bener-bener ramah banget Jadi kita tuh Mau ambil tas gitu ya Di mobil Tapi dia langsung menawarkan diri Mau barangnya diangkat Atau dibantu gitu ya ampun Oke lah Nah ini dia Suasana malam di Muli Kadesa Nah disini kita bisa lihat banget ya Betapa gelapnya Betapa gelapnya Dan memang penerangan tuh Sangat kurang banget Jadi selama perjalanan Jadi selama perjalanan Untuk kita mau ke restoran di depan Atau parkiran aja Itu kita harus bawa center loh guys Tapi untuk area penerangan Di dalam kamarnya Itu tuh cukup ya Dan di area balkonnya pun cukup gitu Nah tapi kalau kamu yang gak suka Gelap-gelapan banget Ya lebih baik kamu ada di dalam kamar aja deh Alhamdulillah sudah pagi Dan Selamat pagi Mulika desa di Garut Jawa Barat Wah Saya udah disediakan Pemendangan pegunungan Dan disini Sekitar jam 6 ya Sekitar jam 6 tuh masih Masih lumayan agak gelap Dan udaranya itu bukan sejuk lagi Dingin guys Gokil Jadi kamu kalau mau tambahan Selimut Malamnya kamu bisa minta Nah oke Sekarang kita explore yuk Pagi-pagi Gimana sih Enaknya menghirup udara Di pedesaan Walaupun ini di hotel ya Dan kita bisa lihat Wah Semua Hijau-hijau yang menemani Dari kemarin Pohon rindang Kolam Kolam ikan Dan Semua tipe kamar yang Berkonsep Bambu dan kayu Itu tuh semua tuh Perpaduan yang super lengkap Banget deh guys Ya ampun Dan kita bisa benar-benar menikmati Semua Alam pedesaan tuh Di hotel Mulika desa Kayni Kayni Dan ini adalah Kantor Resepsionisnya Nah Disini kayaknya kantornya memang agak kurang kelihatan ya Dari depan Tapi kalau kamu dari parkiran Mau masuk Dia ada di sebelah kanan Dan masih konsepnya Bambu dan kayu Dan ternyata di hotel ini guys Ada fasilitas permainan Jadi permainan Kita bisa berjalan di atas kayu Tapi itu di atas Kolam ya Tapi tetap aman kok guys Jadi Kita bisa Berjalan di atas kayu Kalau misalnya pun Kita jatuh itu Kolamnya Airnya pun Hanya semata kagi Jadi masih aman deh Jalan setapak yang kita lalui Itu pasti banget ya Selama Di dalam hotel ini Kita mau menuju kemanapun Itu pasti yang kita lalui adalah Jalan setapak Dan ditemani Pohon-pohon rindang Nah menurut nih ya Tamu-tamu yang sebelumnya Sudah pernah menginap Disini Dan itu sebelum pandemi Ini Ini tuh semua Persawahan loh guys Jadi Ada kolam ikannya Ada sawahnya juga Jadi tuh kayaknya Bener-bener enak banget ya Ini bolehlah diulang lagi ya Untuk Hotel Mulika desanya Jadi fasilitasnya Lebih jauh Lebih asik Dan sekarang Kita sudah ada di Playgroundnya Yeay Disini juga tersedia Ada ayunan Ada perasotan Dan ada Wah ini ada ajutan-ajutan nih Hai Kansia Lovers Sekarang Kita ada di Salah satu hotel Yang digarut Namanya Mulai desa Sekarang Kita ada di Tamannya Kita Mau Oke Tata Dan disini hotelnya Luas Banget Ini sih Bukan kayak hotel ya guys Tapi kayak Tidak Setelah puas Main di area Playground Terus kita sarapan Terus kita sarapan Dan sekarang Kakak Kela nih Yang mau coba Untuk melewati Permainan Ini di atas kayu Jadi dia jalan dari ujung Ke ujung ya Tapi kalau Misalnya nih Kakak Kela Kalau jatuh ya Di atas kolam Jangan takut ya guys Karena kolam Airnya hanya Di atas Semata kaki Aja Semata kaki Aja Jadi tuh Aduh cetek banget ya Tapi kamu harus menyediakan Baju kamu Yang memang udah siap Untuk jatuh ya Tapi berhasil Yeay Dan oke Sampai disini dulu nih Review hotel Mulika desa Garut Jawa Barat Dan Ini jalan pulang Kita Dengan Pemandangan yang masih Asik banget Pegunungan Tapi Kamu jangan lupa ya Like Comment And Subscribe Dan Klik Lonceng Notifikasi Dan Sampai ketemu lagi Di konten Kezia Berikutnya Bye Bye